Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Pak Irul disini ya mari kita belajar bersama mengenai tahanan resistansi kepala busi cop busi ya di motor injeksi ini ada kajet L ini ada bit terbaru dan ini ada vario 110 yang ada radiatornya ya ini mengenai standarnya itu ukurannya adalah 4,9 kilo Ohm dalam pengukuran kilo ya jadi intinya kalau ada nilai di atas atau kurang itu akan menjadi suatu permasalahan dalam sistem pembakaran ya dan untuk koreksi datanya pelengkapnya di video selanjutnya ya ini ada media ini aja dulu supaya sedikit-sedikit lebih mudah untuk dipahami ya ini dari standarnya ini cara pengukurannya pakai auto ini auto ya soalnya ini langsung masuk ke kilo ya ini minus itu usahakan masuk di ini ya di yang masuk ke daerah busi yang masuk arah busi dengan nilai ya ini nah itu nilainya 4,94 ya bisa kita dianggap lima karena kurang enam digit di 200 ya di peratus ya nih ini nilai baru ini top baru lah ini 49 sekarang kita cek di pario LED ya kondisi masih bagus ya ini min dan ini nilainya berapa 5,06 ya itu saya tulis 50 ya ini bario dan sekarang itu ini sebelum saya ukur kenapa ada nilai sebesar ini dan ini jika terpasang di motor ini untuk gas tinggi tidak apa-apa ini terjadi di motor bit terbaru ini ya gas tinggi nggak apa-apa kilometernya masih rendah ini keadaannya ya bagus tuh kalau matang melihat ini tidak mungkin ini ya sampai anggap ini bermasalah nggak mungkin kalau enggak sampai ukur ya dapat kita ukur ya nilai ini diperhatikan ya ini yang yang harus diperhatikan ini ya Kenapa nilainya kok 10,7 kilo Ohm apa penyebabnya gimana kalau aku berada di motor cop busi ini itu kalau kita eh 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 krip gas itu ya di kilometer 20 atau 25 tetap di kecepatan itu mau naik 30 ya itu akan terasa gendut 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 gitu gendut 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 ini seperti atau jalan gelombang gelombangnya itu ya peraturan padahal jarangnya rata ya ini nilai ohmnya resistansinya disini ya sama lihat ya ini ya ini yang min ini yang plus ya ini nilainya 10,1 10,2 semakin kena tegangan jalan itu semakin tinggi 10,2 anehnya itu kalau dingin awal setan nggak papa begitu dibuat jalan sekitaran 300-200 meter baru akan terasa dul 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 jadi intinya itu resistanti ini terpengaruh dari suhu dan tegangan itu sendiri ya tegangan ya tegangan dari coil ya semakin tinggi jadi nggak bisa ditahan namanya resistansi itu kan menahan ya menahan eh beban arus supaya nggak berlebih ya intinya stabil ya untuk pengukurannya kalau tak balik gini gimana sekarang nilainya sama nggak nilainya nggak terbaca ya jadi resistansi ini kalau mengukur itu jadi pengukurannya tadi kan hitamnya tak terus ini sekarang kita balik ya kalau normal itu nilainya itu nilainya harus sama ya Hai tak nyambung ini tapi ambil lagi hai 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 tadi teman sekarang merah hai 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 nilainya sama ya 49 jadi bolak-balik kalau normal ngukurnya cobusin normal itu nilainya kilo ohmnya sama Hai nah Aduh lepas Hai berhenti nggak nambah-nambah ya tapi kalau yang ini yang rusak ini ya diberkongselet ini bikin pusing orang Hai beda masih baru Hai nah ini kilo ohmnya itu kilo kilo ohm macam apa itu Aduh kalau arus semakin kecil mungkin ya Atau besar ya ya berubah-rubah gitu aja ya ya semacam itu ya rupa-rupa terus sekarang kalau yang ini nilainya ini yang error loh ya ini yang bit yang di yang terbaru hmm maunya 49 tapi kok terus bergerak terus bergerak sampai 10 terus nggak berhenti-berhenti se-enaknya sendiri sakar PDW ini akhirnya motornya juga aneh ya terjadi terkacauan sistem pembakaran ya bisa memberhentikan full tram bisa menambah debit ECM nya itu macam apa ya jadi kacau intinya ya tuh naik terus bahkan sampai 10 ya ini ya jadi permasalahnya ya yang ini ini yang normal bit ini tak ukur repisan kalau normal nilainya dibolak-balik besitan cara ngukurnya itu nilainya sama nah jadi coba pusing injeksi ya pengukurannya bolak-balik nggak apa-apa tapi nilainya sama tapi untuk yang ini yang error ini yang bikin pusing orang ini ya ini baru moternya masih baru nah ini kilometernya nggak sebut kira-kira ya di atas ribu di bawah dua ribu ya sudah bermasalah macam gini ya nggak apa-apa wis yang namanya ya wis itu aja sharing dari payroll semoga jadi ilmu dan bermanfaat untuk kebiasaan yang kurang-kurang bisa diperbaiki dari kawan semua ya dibiasakan untuk injeksi itu semuanya baik busi-busi sekalian diukur ya kalau busi lain lagi ya mudah caranya busi standar sampai diukur yang asli itu jadi patokan gitu aja ya nggak ada dari patokan resmi mungkin aja untuk resistansi tetap di sekitaran ini ya di sekitaran 5 kg semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dukung channel semoga sehat terlalu